inilah solusi cara supaya bisa unggah foto di pekerja guys ya yang pertama kita ubah foto ktp kita ya inilah solusi foto ktp tak bisa diunggah inilah caranya dan kita cek bersama guys dan kita coba ini kita buktikan dulu bahwa sudah di bawah 2 MB ini kita pilih foto ktp ini udah ukuran 1,41 MB dan 1715 KB dan 893 KB dan 145 KB dan 119 MB ini udah di bawah standar tetap gak bisa guys ini kita ini katanya gagal mengunggah file foto ktp silahkan unggah ulang ini kita coba yang 715 KB ini yang paling kecil ini udah di bawah 2 MB katanya gagal mengunggah dan kita coba lagi satu lagi guys ya ini kita coba 14 MB 145 MB ini kita coba hasilnya tetap hasilnya gagal mengunggah file foto ktp inilah solusinya guys ya yang pertama kita download yang pertama kita download di playstore yang namanya qrd light ini ya qrd light yang seperti di video inilah gambarnya beradam foto atau mengubah ukuran foto ktp kb menjadi MB MB menjadi kb nah kita download di playstore dan kita pilih foto ktp tadi ya guys yang ukuran 1 lebih MB dan kita pilih foto ktp dan kita ubah inilah kalakannya guys ya harus 13 MB kita ubah ini kita coba ini tulisannya harus 13 MB oke dan kita proses kita klik mulai ya sedang menunggu karena sedang diproses juga guys ya dan baru teman-teman yang baru nonton silahkan like comment dan share dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys ya supaya supaya jadi semangat saya membuat content lagi sesuai dengan permintaan teman-teman di WA Group banyak yang bertanya sama saya gimana solusinya ini ya terpaksa saya buat content solusi supaya foto file ktp bisa diunggah ini sedang diproses guys ya karena lama juga guys ya kita sabar karena sabar itu adalah kasihan Allah ya itulah kata kunci kita harus sabar dulu guys ya subscribe ya guys ya jangan lupa sambil menunggu hasilnya dan inilah hasilnya tanda kalau sudah kita ubah guys ya ini udah file 1 menjadi 13 KB oke kita coba ini sambil lama juga ini prosesnya ya guys ya nah ini udah sudah di compress guys ya oke ya dan kita coba enggak guys ya ini sudah tersifat dan kita coba buka lagi prakerja kita dan kita selesaikan bio data kita atau dilekapi dengan data diri dan totem sampai habis guys supaya mengerti caranya inilah laka-lakanya semoga video ini bermanfaat nah ini kita lengkapi data diri kamu ini sesuai KTP guys ya kita isi sesuai dengan KTP ini Provinsi Sumatera Utara ini Kabupaten Nias Utara guys karena di Nias sudah ada covid dan sudah ada yang meninggal nah disini udah banyak ketat peraturan protokol kesehatan makanya menganggur kita guys ya tetangga ini kita bantu daripada tidak ada kerja di rumah mundi dia minta bantu sama saya untuk membuat prakerja inilah solusinya guys ya ini kita coba lagi ya yang tadi gak bisa guys ya yang ukuran yang ukuran 141 MB tetap gak bisa nah gagal mengugah file foto KTP silahkan unggah ular nah ini kita coba lagi guys ya kita kita buka gambar yang kita unggah tadi di character light nah ini sudah saya compress jadi 12,91 Kp dan kita ketikan sendiri guys ya nah ini sudah bisa guys ya sudah bisa dan sudah terbukti kita lanjutkan ini pilih kecamatan sesuai KTP nah ini tadi ketigaran guys ya ini kecamatan Salo oke guys selamat menonton dan semoga bermanfaat salam dari saya Pak Risnias dan kita kembali tutorial lainnya ya supaya bermanfaat Halo guys kembali lagi di channel saya Farisnias kali ini saya membahas solusi tentang merubah ukuran foto untuk bisa diunggah di pekerja inilah solusinya guys ya ikutilah kalangkanya sampai habis tonton sampai habis supaya paham caranya inilah caranya guys ya yang pertama kita masuk di dashboard pekerja pekerja ini kita masuk tunggu dulu setang memuat nah ini lengkapi data diri kamu ini dari semalam masih belum bisa enggak enggak foto ini kita lekapi dululah desa bahan roh provinsi sumatera utara kecamatan kabupaten nias utara ini ustara kecamatan salam salam status kawin ini karena bantu tentangga rumah tiga orang status pekerjaan tidak pekerja peribahan peribahan terakhir ini jenis berbuah topik pelatihan ini pilih salah satu guys ya nah disini pilih KTP pilih KTP kita masukkan dulu ya ini udah saya beberapa kali coba tetap masih gagal ini kita buktikan sendiri guys ya tetap gagal gambar dulu gambar ini kita cari kita cari guys nah ini udah beberapa kali saya coba guys tetap gak bisa ya ini ukuran udah 1,41 ini ini 715 119 MP tetap gak bisa guys dan kita buktikan sendiri ya kita buktikan sendiri salah satu tetap gak bisa ini udah bisa ini udah bisa ini udah bisa kita lanjutkan kita lanjutkan apa nomor yang kita kirim SMS ini kita sambil nunggu SMS ya guys ya nah ini sudah kita verifikasi guys ya ini ada pertanyaan ya ini sedang kuliah bukan tidak apakah kamu seorang pejabat negara tidak apakah kamu seorang tidak 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 bukan tidak tidak ini saya ini sudah menganggur karena sudah ada covid karena tidak bisa kemana-mana ini sudah oke nah disini kita masuk tujuan ujian tes motivasi dan kemampuan dasar inilah solusinya yang ada adalah soal ini kita mulai tes kita mulai tes ini sejak bulan dalam kenaikan 10 tidak setuju tidak setuju tidak setuju tidak setuju saya ingin membuka usaha baru ini kucilah kelakanya guys ya nah disini ada minum 80 mgq obat obat rasakan dia akan di atas berapa banyak obat yang masih tetap aktif pada hari pertama satu satu dua tiga lima 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 Ini harga roti seperti Rp 555.000 Ini sepilas 5 per 2 5 per 5 4 9 kali 3 27 Ini 1 Berarti 1-1 3 3 Ya sudah Kita cek Task Force Kita ikuti Inilah Kelombang Ke-9 Dan inilah Kita digabung Ini saya setuju Yang sedang Dievaluasi Pengumuman tanggal 22 Inilah caranya guys ya Semoga bermanfaat Salam dari saya Virusnya Ya Terima kasih Terima kasih.